di tutorial google sketchup kali ini saya akan coba membuatkan bagaimana kita bisa mendesain sendiri atau memproduksi sendiri sebuah furniture design tv stand atau kalau dikenal dengan bahasa jawanya itu kita bisa mendesain furniture rak untuk tv sendiri jadi mungkin teman teman kalau di rumahnya punya ada kamar atau area sedikit ya minimal 4x4 gitu mau ditaruhin tv keluarga dan dihiasin dengan furniture sederhana seperti yang saya contohkan ini cukup mudah langsung saja buka google sketchup kalian disini seperti biasanya saya langsung tidak membutuhkan default orang ini kita hapus saja dan saya selalu ajarkan di awal kalau di google sketchup kita harus sebelum mengerjakan project kita harus ke view, kita harus mengatur ke animation, kita ke setting dan kita harus ubah dari animation ke unit kita harus atur unitnya ya atau satuan ukuran kita yang mau kerjakan itu terserah teman teman yang pasti formatnya dari freksional kita ubah ke decimal, inch nya terserah teman teman biasanya mau pakai apa boleh inch, feet, millimeter, centi ya saya pakai centimeter kali ini dan presisinya gak usah banyak-banyak 0.0 aja ya oke disini semuanya udah langsung kita close baru kita mulai kerja oke di sebelum ini misalkan saya buat apa ya area area halamannya aja dulu atau area sebuah ruangannya dulu ya saya buat yaitu memakai line disini saya buat ukuran 5 meter saya tulis 500 pada keyboard enter dan kalau udah merah gini tulis lagi 500 enter ibarat 5 meter ya dan kalau kesini kalau udah hijau atau on green axis saya tulis 500 enter dan disini 500 enter ya ini untuk area bawahnya atau lantainya terus saya push atau tekan P pada keyboard ya ketebalannya saya tulis 10 cm aja gak usah tebal-tebal ya jadi ini apa itu apa itu sebuah area 5x5 atau sebuah kamar 5x5 ya baru kita beralih ke offset kita buat temboknya atau pilarnya disini tahan klik kiri ditahan tulis aja ketebalan temboknya berapa gak usah tebal-tebal saya buat 10 cm pada keyboard lalu tekan enter dan jadinya akan seperti ini ya berhubung disini nanti gak tertutup semua saya ini jangan ditiru gak masalah karena saya buat area atau halamannya aja ya teman-teman ya oke disini langsung temboknya saya push ke atas mungkin tingginya sekitar berapa ya 5 meter lah gak apa-apa lah ini gak usah dicontoh ya oke baru kita warnain dulu untuk temboknya dari material saya pilih colors saya tarik ke bawah sendiri saya sedikit agak gelap ya oke segini ini dan di lantainya dari color kita ubah ke tile atau ke keramik ya dan warna keramiknya terserah teman-teman ya disini ya oke saya pakai tekstur yang ini aja baru kita close teman-teman dan lalu kita buat klik 3 kali kita klik kanan kita area nya gini kita group ya dan ini udah jadi area nya baru kita membuat tutorialnya kali ini oke disini misalkan tembok ini ukurannya berapa ya oke misalkan 480 berarti nanti kita bagi di 240 ya teman-teman ya disini ya teman-teman ya jadi teman-teman bisa ditulis ditulis 240 juga boleh oke oke saya disini aja gak apa-apa baru disini saya buat nanti panjang furniture untuk rak tv nya itu kan 180 cm berarti ke kanan saya buat tulis 90 saya buat malah-malahnya dinding dulu ya disini ke kiri juga 90 dan enter baru kita buat yaitu dari bawah sekitar 15 cm teman-teman enter ini nanti 15 cm ini untuk kaki furniture bawahnya ya oke baru setelah itu setelah dapat seperti ini kita beralih ke line kita buat furniture yang bawa dulu disini teman-teman bisa lihat ya udah pas 180 dan ke atas disini saya buat sekitar ketebalannya itu 2 cm yang bawa berarti 4 cm ditambah 30 cm saya buat 34 4 atau 35 boleh saya buat 35 disini dan disini kita ikutin aja dan dia jadi seperti ini ya lalu kita push 2 cm untuk pertama dindingnya tulis 2 lalu di enter lalu kita buat offside disini tahan saya tadi kan bilang ketebalan apa itu multiplexnya 2 cm tulis 2 lalu di enter dan seperti ini ya baru kita push disini kita tarik ketebalannya sekitar 35 cm enter dan ini untuk furniture rak bawahnya oke kita bagi lagi disini disini misalkan ada 176 176 nanti ini saya bagi 3 bagian atau 3 ruangan atau 3 lubang setiap lubang itu nanti multiplexnya ada 2 cm berarti ada 4 cm berarti disini 176 dikurangi 4 cm oke disini saya buat 58 58 dan disini juga 58 biar tidak itu terserah teman-teman ukurannya penting cara buatnya seperti ini oke baru kita beralih ke rectangle disini kita pecah atau kita bagi kamarnya disini 2 ukurannya 2 cm multiplexnya saya push disini dan disini juga teman-teman disini dan ini sudah terbagi yaitu untuk furniture bawahnya dan untuk pewarnanya terserah teman-teman kita blok semuanya dulu kita klik 3 kali kita warnain pakai tile nya di rubah ke menu colors disini saya blok putih dulu semuanya baru kita pilih yaitu tile mungkin warna mana ke wood maaf ke wood kita pilih warna wood yang sesuai selera teman-teman oke mana aja yang perlu diwarnain terserah teman-teman boleh main putih juga boleh mau tidak warna wood juga boleh oke terus disini di tengah-tengah itu nanti kita buat soft lagi oke disini mungkin saya buat 2 cm atau 1,7 juga boleh teman-teman oke atau kita warnain lagi disini untuk wood dinding dinding kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri dan ini teman-teman dan ini sudah jadi untuk furniture bawahnya teman-teman bisa lihat oke ini kita blok semua disini kita klik kanan kita pilih make group baru disini kita buat yaitu dari furniture yang bawah dari ke atas kita sekarang tinggal buat kanan kiri di atasnya furniture ini saya buat sekitar 25 cm disini seperti ini baru disini saya buat yaitu ukuran ke kanan 25 cm baru ke atas 90 cm enter jadi tulis di keyboard aja lalu enter disini 25 dan disini 90 kita tekan push kita tarik untuk dindingnya 2 cm enter dan dia seperti ini baru kita buat lagi ke offset disini klik kiri tahan tarik saya buat yaitu gak usah banyak 1,5 gak usah tebal untuk yang ini enter dan kita tekan P lagi disini yang 35 disini gak usah lebar lebar saya buat 21 cm enter dan dia seperti ini kita bagi 3 lagi teman teman biar cepat disini saya bagi 28 dan dari bawah juga ke atas yaitu 28 cm sekarang kita buat untuk seket untuk kayunya ya multi plat disini juga 2 cm enter oke disini juga 2 cm lalu tekan P disini kita tarik dan jadinya seperti ini kita buat lagi disini yang bawah maaf ada kereta api oke disini saya buat 2 cm dan seketanya udah selesai kalau yang ini kita blok semua kita warnain wood semuanya mungkin kalau agak kurang cerah boleh dicerahin sedikit oke seperti ini dan untuk sisi wood atau furniture sebelah atas kiri udah jadi kita blok aja kita pilih make group dan kita copy paste aja disini teman teman seperti yang saya ajarkan disini tekan CTRL dan dia udah tercopy teman teman bisa lihat kalau emang belum pas kita arahin inilah gunanya untuk mal-malannya tadi ya oke sedikit agak berisik maaf sebentar lagi ada kereta lewat ya oke disini seenggak 85% oke sambil nunggu kereta saya minum dulu ya oke kita lanjut lagi ya teman teman ya yaitu kita tinggal buat yaitu mungkin buat penghia buat tambahan biar keren aja daripada seperti ini nanti tv langsung ditempelin diantara selah-selah furniture yang atas kiri kanan ini oke sekarang kita tarik aja disini misalkan kita buat garis lain disini lalu kita buat mal-malan lagi dari atas ini saya tulis 10 cm enter dan disini kita buat ke lain seperti ini kita buat multiplex lagi mungkin kebawahnya sekitar 17 cm juga boleh dan kesini dan kesini lalu tekan P kita tarik ketebalan multiplexnya 2 cm nanti untuk pemasangannya ini teman-teman mudah ada tinggal dipasang aja atau dibor di tembok nanti ada paku yang di dalamnya kita harus masukin nanti bisa kita tinggal obeng aja oke lalu kita buat lagi disini ketebalannya 2 cm disini ketebalan multiplexnya 2 cm baru kita buat line lagi ini udah hampir selesai teman-teman oke dan kita tarik gak usah besar-besar mungkin 15 cm sudah cukup ini mungkin di blok semua kita warnain dengan wood kita klik kanan kita klik make group dan ini selesai oke sekarang saya masukkan tv-nya dulu teman-teman disini oke tv-nya yang ini kita rotate dulu disini kita rotate dulu oke dan kita ctrl x ctrl v disini kalau emang terlalu besar teman-teman tinggal kecilin memakai ini untuk tv-nya terserah teman-teman biasanya punya tv yang sebesar apa dan berapa inch dan kita atur di center-nya teman-teman oke dan ini udah jadi oh sebentar belum selesai kita buat kakinya buat kakinya disini mungkin saya buat kayu yang disini aja dengan diameter 4 cm berarti saya tulis 2 cm ke bawahnya kita push 15 cm karena tadi saya buat 15 cm disini kita warnain wood kita klik kanan semuanya klik kanan kita pilih make group kita tinggal copy paste tekan aja boleh boleh diwarnain putih boleh diwarnain wood terus ini kita klik tahan ktml kita copy di sebelah sisi sininya teman-teman oke dan kita copy lagi di tengahnya dan kita copy lagi di tengahnya dan ini udah jadi teman-teman bisa lihat sendiri ini teman-teman bisa produksi sendiri dalam rangka pandemi kali ini kalau di rumah bisa-bisa buat untuk produksi sendiri buat di rumah ataupun dijual ya inilah desain terakhir atau finishing dari desain furniture rak untuk tv semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh